Demi COVID-19 membuat penjualan baju Imlek harus berinovasi agar tetap ramai pembeli. Para penjual kini memanfaatkan media sosial untuk berjualan. Jika biasanya di minggu terakhir menjelang Imlek, para desainer dan event organizer sudah membuka pameran, namun tahun ini tak terjadi. Tak habis akal, para event organizer pun jeli melihat peluang berjualan daring. Belanja virtual menjadi cara yang ditempuh untuk memamerkan tren baju Imlek tahun ini. She Project salah satunya. I.O. yang setiap tahunnya menggelar pameran baju Imlek, tahun ini memilih menggunakan virtual shopping untuk tetap bisa berjualan di tengah pandemi COVID-19. Memang betul, jadi tahun ini memang salah satu strategi penjualan kami adalah virtual shopping, di mana customer-customer melakukan appointment sebelumnya untuk hari dan jam tertentu. Jadi pada saat event berlangsung, mereka akan dilayani langsung oleh dedicate personal shoppernya SPS. Jadi pada tahun ini, para desainer yang berpartan dengan SPS tetap mengeluarkan koleksi yang bertemakan Imlek, dengan nuansa-nuansa merah dan warna-warna cerah lainnya. Tetapi untuk pemilihan bahan itu lebih casual, karena diperkirakan tahun ini tuh Imleknya lebih down to us. Cara ini dilakukan untuk mempermudah para pelaku Busana Makassar berbelanja baju Imlek meski dari rumah. Caranya cukup dengan mengunjungi akun media sosial dan melihat sendiri mode baju Imlek yang diinginkan. Lalu memesan baju tersebut melalui daring. Hasilnya ternyata tidak mengecewakan. Virtual Shopping terbukti mampu menjaga penjualan baju Imlek agar tetap laku meski sedang pandemi. Rata-rata dengan baju sendiri kita mengeluarkan koleksi yang meski dengan maskernya. Jadi customer bisa pakai tetap masker medis, kemudian bisa di cover up lewat masker fashion ya. Karena boleh dikata ini sudah mau Imlek, terus juga orang juga nggak kemana-mana. Otomatis pasti tetap akan prepare untuk something yang baru, untuk sesuatu yang baru, apalagi pecinta fashion itu sudah pasti. Kreativitas dan kejelian melihat peluang usaha di tengah keterbatasan karena pandemi COVID-19 memang seakan membuka peluang baru. Potensi penjualan Virtual Shopping dilihat cukup bagus. Mei Liani, Foundership Project pun berencana kembali menggelar Virtual Shopping agar agenda pameran fashion tahunannya bisa tetap berjalan. Nila Ruslam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan